oke teman-teman dedecoin ini webtestnet dedecoin linknya sudah diberikan kepada kita untuk mencoba beberapa transaksi nah kali ini saya akan mencoba transaksi P2P ya P2P dari akun satu ke akun yang lain kita masukkan dulu passwordnya oke setelah masukkan password kita site-in oke eh di akun saya ini ada ddk versionnya 15 kemudian di ddk liquidnya atau yur ddk balance nya itu nol ya nol ini ddk yur ddk balance 0 0 ddk jadi sebentar saya akan mengirim atau P2P dari akun yang satu yang punya ddk balance nya supaya nanti kirim ke alamat ini supaya kirim ke alamat ini sehingga sebentar nilai disini bukan nol lagi tetapi berapa jumlah ddk yang akan kita kirim oke saya keluar dulu sebentar kita akan lihat ini alamat ddk saya 2941 ya ddk nya 2941 kita akan coba lihat nanti apakah berhasil tidak untuk mengirim p2p mengirim p2p saya poskan dulu oke saya sudah masuk di akun yang satu yang punya ddk balance nya itu 0,82 sebentar saya akan kirim atau p2p dari alamat ini ke alamat yang tadi ke ya alamat ddk yang tadi ini alamatnya ini 8957 kita akan p2p langkah pertama kita klik send langkah pertama kita klik send kemudian disini diberikan kepada kita untuk diisi ada resipend address send ddk mount kemudian fee berapa oke sekarang langkah pertama kita masukkan alamat alamat yang tadi ya alamat yang tadi yang kita kasih masukkan tadi ya kita masukkan oke sudah masukkan resipend address nya namun disini tertulis invalid address kenapa invalid karena hasilnya tidak diperl stories tersebut kita hilangkan kelim scares telera di dalam hal Kenny dia akan masukkan keseter 벗is kan dia sudah valid kemudian berapa yang kita ingin kirim misalnya saya kirim 0,00 contoh saja 0,0024 ingat ya saya kirim 0,0024 DDK di atas masih 0,82 saya kirim 0,0024 ke alamat yang tadi kemudian langkah selanjutnya kita masukkan paspirnya kita masukkan paspir paspirnya mana paspir yang ini paspir dari DDK yang ini bukan paspir dari DDK bukan tapi DDK yang ini yang terbuka ini DDK eh pengirim ya DDK pengirim kita masukkan saya close dulu Oke saya sudah masukkan ya saya sudah masukkan paspir dari DDK pengirim V nya itu 0,0024 kemudian kita pilih ZEN tinggal ingat ya 0,0024 Oke tertulis disini unconfirmed ini kita tunggu sampai confirmate ini memakan waktu sekitar 1 menit kalau cepat eh kalau lambat kalau cepat mungkin 30 detik kita lihat ya sender eh penyirimnya itu 8957 ini 8957 kemudian penerimanya itu 2941 panah merah saya close dulu oke sudah confirmate sudah dikonfirmasi kirimnya sudah oke nah di atas sudah hilang di atas sudah 0,81 tadi 0,82 sekian 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 sekarang sekian 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 dulu kita masukkan password Sekarang kita masukkan password dari akun DDK penerima tadi Oke setelah kita masukkan password kita sign sign kita memeriksa apakah pengiriman DDK itu berhasil tidak Oke ternyata sudah berhasil ini kita kirim tadi tertulis ini 0,0024 tadi 0 ya sekarang kita lihat di dashboardnya itu di atas ini sender yang ini tadi kondisi yang ini dan send penerima send kemudian konfirmasi dikonfirmasi berarti P2P nya sudah berhasil demikian cara-cara 2P mudah-mudahan dan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik itu aja dadah teman-teman selamat menikmati